Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah kalau Anda ikuti sistemnya step by step Nah usaha itu mulai dari semangat dia hari ini saya mau lakukan apa Belajar itu gak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja Ya biarpun Anda udah MBA segala pun udah lulus Anda tetap belajar Membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyari Kurniawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Niaga TV Berjumpa lagi dengan saya Hamza Eshan dalam program acara membangun bisnis itu mudah bersama Coach Syahyari Kurniawan Coach Syahyari apa kabar? Baik Coach Semakin baik aja Coach Baik Mengenai berbicara bisnis ini memang tidak ada artinya Coach Karena setiap orang saat ini sudah mulai ingin mengembangkan dirinya Ada yang mulai lepas dari kerja dan ingin memiliki prospek tersendiri atau dengan cara berusaha atau bisa melalui berdagang atau bergerak sesuatu Salah satu kendala dalam berbisnis yaitu adanya penurunan income atau ada stuck atau tetap di dalam posisi yang sama Coach Nah, biasanya Coach ya untuk meningkatkan income dengan potensi yang ada yang dimiliki oleh suatu usaha itu bagaimana sih Coach? Anda pakai istilah income saya mesti menjelaskan dulu antara untung sama cash flow jadi income Anda yang kalau saya bisa tafsirkan adalah mungkin melulu duit ya duit itu kalau duit itu kita ngomong cash flow orang suatu usaha ya bisa aja belum mencetak laba untuk waktu yang panjang tapi selama kalau dia punya cash flow yang sehat susah itu jalan oke ya contoh aja semua orang tahu kayak gojek grab bike segala macam itu bukunya itu tidak menunjukkan mencetak untung saya nggak tahu ya mesti diikutin ya dulu belum sempat cetak untung bahkan pun cetak untung masih nggak gitu gede tapi dia tetap berjalan karena dia punya cash flow yang cukup besar ya jadi para pemirsa yang nggak TV disitu sebagai pengusaha Anda mesti bedain apa yang namanya cash flow dan apa yang dinamakan untung menarik sekali tentang cash flow dan income 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 sebenarnya lebih tepat jangan pakai income kita bilang untung jadi cash flow sama untung cash flow selalu harus positif ibarat yang sudah saya ceritakan cash flow itu merupakan darah manusia nggak ada darah langsung nggak bisa hidup begitu juga dengan usaha nggak ada cash flow jis bukan karena nggak ada orang yang mau kerja bakti sama Anda kalau Anda nggak bisa bayar gaji dia benar-benar sekali sama juga supplier tidak akan memberikan barang atau apa kalau kamu terlambat bayar ke dia jadi cash flow itu penting demikian juga Anda sendiri kalau Anda menjalankan usaha nggak bisa dapat cash flow bisa-bisa nggak makan oke seberapa penting sih kot posisi cash flow dalam satu urat nadi perusahaan nah tadi sebut sangat-sangat penting ya jadi para pengusaha disitu yang penting cash flow itu perlu tahu dimana kita dapat cash flow cash flow yang untuk awal start itu biasa adalah injeksi modal ya tapi injeksi modal itu nggak bisa dong tiap 3 bulan, 6 bulan minta shareholder atau sendiri Anda masukin modal terus nggak banyak yang mau right jadi sedapat mungkin bisnis start itu harus cepat menghasilkan cash flow ya itu lewat operasional right nah operasional itu simpul sekali juallah dalam bentuk cash kalau bisa ya bahkan yang kayak episode yang kemarin itu Pak Doni itu bisa dapat down payment dulu jadi tidak harus melalui hutang atau jangan sampai terjadi ketika walaupun proses melakukan proses usaha ya yang tadi itu biasanya usaha itu start perlu ada injeksi modal itu biasanya dari kantong sendiri atau dari temen-temen atau apa itu namanya saham lah setelah itu dalam waktu cepat itu usaha itu harus mendapat income dari operasional nah yang disebut cash flow dari operasional itu melulu adalah dari tagihan ya tagihan dikurangin pembayaran itu mesti positif nah tagihan kamu lebih rendah dari pengeluaran itu negatif nah negatif itu harus cepat ditutup lagi kalau nggak bubar ditutup oleh apa apakah shareholder tetap mau injek modal lagi atau pinjam dari bank ya atau pinjam dari terpati untuk memaksimalkan yang ada itu apakah bisa terus menerus atau oh kalau usaha yang sehat itu cepat kok karena dia dapat diduduan bisnisnya lah banyak menguntungkan dia akan menghasilkan cash flow positif yang sangat bagus jadi berdasarkan bisa sustain dan grow dan kita harapin bisnis kecil-kecilnya harus bisa begitu satu putaran sebenarnya diharapin bulan pertama pun dia harus menghasilkan yang namanya positive cash flow lewat operasional jadi mungkin ini yang harus menjadi perhatian untuk bisnis pemisnis pemuda agar jangan terlalu menginginkan modal yang besar untuk mencetak perusahaan yang besar jadi proses semuanya itu dimulai dari suatu ide modal itu akan datang belakangan kalau ide kamu apalagi anda bisa susun dalam bisnis plan menunjukkan memang bisnis ini menarik orang akan masukin duit nah itulah yang sekarang sering dilakukan oleh bisnis-bisnis yang disebut startup ya yang kita cenderung ngomongnya bisnis konvensional tapi sebenarnya banyak anak muda sekarang itu main di bisnis startup startup adalah suatu bisnis model yang dibutuhkan orang banyak dia pasang harga itu demikian pas sehingga orang nggak mikir dua kali lagi untuk melakukan transaksi dan lebih penting lagi bisnis ini bisa membuat pelanggan itu hidup lebih nyaman ya atau naik gengsinya tren bisnis itu namanya bisnis startup nah bisnis startup karena dia mau menjangkau marketnya seluas mungkin secepat mungkin ya sering kalah ya dia pasang harganya sebegitu kecilnya dimana majinya juga kecil dan fixed costnya begitu tinggi dia itu rugi oke hal-hal seperti itu harus dihindari atau memang bisa terjadi tapi... nah dia harus punya bisnis plan mau berapa lama dia begitu nah tapi berhubungan bisnis startup itu begitu menggiurkan ya kita contoh aja yang cukup terkenal adalah kayak Gojek gitu loh ya karena dia memenuhi keinginan orang Jakarta tapi kalau Gojek mungkin taruh di Medan atau di kota kecil itu nggak jalan tapi di Jakarta 100% jalan sesuai dengan kebutuhan dan harganya juga cocok di saku konsumen dia berkembang meledak cepat jika memang sudah tepat maka cash flow secara beruntun akan mengikuti nah itu untuk dia ngembang lebih lanjut mungkin dia mesti invest di sistem di training dia butuh duit perputaran modal kerja ya karena orang percaya model ini memang bagus banyak orang yang mau masukin duit itu yang disebut angel investor atau private placement gitu loh nah mereka masukin duit ada macam-macam ada yang masukin duit dituker sebagai saham atau equity ada yang masukin duit hitung berapa dan biasa orang-orang jual lu seperti saham itu dari awalnya jadi seperti itu iya tapi itu belum GoPublic loh itu cuma pribadi aja atau mungkin teman keluarga, kolega seperti itu itu namanya masukin injeksi modal di injeksi modal lu nggak usah bayar, gua nggak bukan GoPublic masih baca? belum, belum, masih jauh dari GoPublic itu menyebabkan dia tetap berlangsung dan model itu tetap berkembang dan harus cepat itu menyentuh break even point kalau begitu kena break even point tiba-tiba itu making all the money makanya itulah model itu sekarang mereka nggak lihat hanya Jakarta aja mereka lihat dunia itu langganian kalau saya tangkap Coach dari sini berarti case flow ini bisa bertambah atau mungkin bisa sehat itu dengan adanya kreativitas Anda mesti yakinkan bisnis model anda itu ya tapi anda juga mesti presentasikan ke umum bahwa ini kalau kedepannya akan bagus sekali orang akan masukin duit walaupun bisnis itu belum menguntungkan loh di detik itu tapi mereka udah banyak alih-alihnya hitung akan sentuh titik berapa dia kena break even point akan menguntungkan dan setelah menguntungkan itu menggelinding ya itu karena bisnis startup gitu ya kayak sohmet ya kayak si Mark Zuckerberg itu menjadi anak muda paling kaya di dunia ya karena Facebook dia menggelinding sampai satu titik mulai orang pasang iklan mulai menguntungkan akhirnya lebih hebat lagi GoPublic begitu GoPublic ya dia tenang karena public punya ya orang jual beli saham itu duitnya masuk ke situ nah itu itulah pentingnya cash flow menarik sekali guys ya memperbicara cash flow dengan kreativitas yang tinggi namun juga tapi balik lagi kita nggak ngomong startup bisnis yang begitu mengembung-gembung karena nggak semua bisnis bisa masuk ke kategori bisnis startup masih banyak peluang-peluang dari bisnis yang lain bahkan dari UKM pun juga bisa itu loh jadi asal anda menentukan produk atau service anda itu bisa hit satu ceruk di pasaran dimana memang produk dan service anda itu dibutuhkan di situ lah peluang bisnis masuk jadi sekali lagi cash flow itu sangat penting nggak ada cash flow perusahaan bubar cash flow paling bagus harus datang dari operasional untuk mendapat cash flow yang sehat dari operasional dan melulu adalah kalau bisa jual cash kalau nggak jangan lupa naki ketiga minta supplier kasih kamu kredit atau utang ya keempat kalau yang punya stok aturlah stok begitu pasnya bahasa kerennya sekarang just in time oke coach kita akan coba mengulas lebih dalam bagaimana langkah langkahnya tadi coach namun kita akan rehat jalan kemana-mana tetap di pembangun bisnis muda bersama kerjanya coach ya baik masih di membangun bisnis muda bersama coach ya di kurniawan coach tadi kita sudah berbicara mengenai cash flow coach ada perbedaan tidak antara cash flow dan income balik lagi ya definisi income itu karena pemasukan pemasukan di bahasa keuangan namanya income statement income statement itu adalah profit and loss profit and loss atau laba rugi ya itu tidak ada hubungan dengan cash flow kalau cash flow itu menurut menurut duit menurut duit tapi kalau anda bilang income statement itu adalah rugi laba rugi laba jadi kamu melakukan bisnis itu bener-bener ada untung gak saya pernah cerita di forum ini juga ini rata-rata bisnis kecil hanya mengandalkan cash flow yang malah saya pernah cerita manajemen pasar pagi zaman dulu cuma ada dua tusukan sama laci doang tusukan pertama adalah utang tusukan kedua pilih utang tusukan apa laci itu duit bagi pengusaha yang penting lacinya ada duit dia happy sebenarnya belum tentu bisnisnya untung ya karena cuma muter doang jadi makin mereka omset masih gede masih puter makin puter duitnya makin banyak ya selalu seperti itu mungkin ya duitnya banyak belum tentu belum tentu untung makanya mereka bilang kalau gak buka toko tuh gak ada gak cuan cia lagi soalnya gak ada transaksi dia di laci nya gak punya duit ya nah hati-hati kalau anda terjebak dalam bisnis itu akhirnya anda working very hard kerja keras sekali dan day-day do gitu dan mereka tuh bener-bener hidup tuh hemat jadi saya pikir akhirnya bilang ke anaknya mendingan lu gak usah jaga toko lagi deh ya jadi karyawan hidup lebih oke gaji lebih tinggi dan sebagainya karena mereka sebenarnya bukan bisnis men mereka cuma memutarkan cash flow aja ya bahkan ya kayak tadi kita ketemu banyak bisnis owner disitu gak ambil gaji sendiri jadi mau gimana jadi awal-awal mungkin memang awal-awal seoke tapi cepet mesti keluar dari situ ya karena bisnis itu kalau kamu pilih sebagai pengusaha itu adalah supaya anda punya kemerdekaan ya freedom entah dari waktu dan duit ya oleh sebab itu anda mesti lihat di di pembukuan itu profit and loss nya sebabnya usaha anda itu menghasilkan laba gak net profit gak ya mungkin anda sebut income tersebut oke dan itu juga ada rasio-rasionya net profit itu berapa persen dari omset kadang-kadang terlalu tipis jadi kalau terlalu tipis gak menarik juga buat apa usaha capek-capek cuma untung begitu apalagi dengan hitungan anda butuh cash flow itu dari bank anda pinjam dari bank, bank akan charge kamu interest tapi itu tidak efektif itu efektif itu sebenarnya utang dari bank itu is oke selama itu untuk positif dan ngembangkan usaha dan selama anda bisa bayar bunganya itu saksa aja dan baru saya tahu tuh kak pemerintah bantu banyak kok sebenarnya BRI itu memberikan kredit mikro atau apa 100-200 juta mereka akan kasih untuk income sendiri coach biasanya coach apa bisa bisa dari perputaran cash flow itu operasional bisa menjadi income bentar lagi kita ngomong sampai sekarang anda belum bisa pisahin antara income jangan pakai istilah income deh ya kalau gak untung gitu coach ya untung sama cash flow itu sesuatu hal yang beda kamu bisa punya cash flow bisa gak untung tapi kamu bisa untung gede gak punya cash flow itu biasanya karena apa? karena apa? kalau bisa untung gede gak ada cash flow salah satu anda gak lagi stok kamu ketinggian apa banyak dari pengusaha atau usaha-usaha yang mengalami hal seperti itu? banyak waduh bisnis oke berani kasih kredit ya makanya itu ada istilahnya di cia orang orang saya ini bilang baru kena cia sekian duit gitu loh karena mereka kasih utang karena mengandalkan kepercayaan ya saya kena paham sana ambil ya ambil ya ambil ya tapi paham saja gak balik udah hilang nah itu karena dia malah sebenarnya melanggar pakem standart pakem standart nya berbisnis berbisnis tuh cash flow itu important ya bisnis makin gede nanti asuransi akan masukin kalau kamu pabrik kebakar mereka happy asuransi bayar ya undang kebanjiran happy karena asuransi akan bayar bahkan juga misalkan ada salesman yang kabur bawa duit kabur dia claim ke asuransi bayar tapi untuk itu dia harus bayar premi juga ke asuransi nah itu level-level bisnisnya begitu makin tinggi ke atas ya semua bisnis udah ter cover resikonya dan oleh sebab itu makanya perusahaan terbatas ya kalau perusahaan bangkrut itu udah disita dia itu gak masuk penjara gak harus tanggung jawab rente gitu loh oleh sebab itu dia harus ambil gaji kalau ambil gaji itu udah pribadi dia punya udah makna lagi tapi rata-rata para pengusaha awal disitu itu mereka belum memikirkan bersatus PT jadi masih UD atau apa kamu lagi masih KM kecuali dia harus bermain aman dalam berbisnis kecuali jadi bisnis itu awalnya itu dasarnya mesti kuat dulu dengan ada dasar yang kuat baru bisa ambil kita sebut calculative risk resiko yang udah dihitungin bisnis itu pasti ada resiko ya kalau orang gak mau resiko di bisnis jangan berbisnis ya mereka akan pilih resiko yang jauh di rumdang yaitu jadi karyawan jadi karyawan pun beresiko sebenarnya beresiko juga bisa di PHK kan tapi PHK kan dia dapat duit kan dan biasanya dilindungi oleh pemerintah makanya pengusaha itu celaka banget pemerintah gak lindungi dia kalau dia ambruk ya ambruk ya jadi budaya kita itu memang negara kita itu belum siap ya masih banyak yang memang lebih enjoy sebagai pegawai karena resikunya jauh lebih rendah kalau pengusaha itu bisa tapi banyak juga di masyarakat memunculkan suatu keirian kalau misalkan pengusaha itu sukses padahal pengusaha itu mempertaruhkan segala macemnya loh kalau dia bubar, bubar ya dan kita juga lihat kenyataan banyak yang coba berusaha itu yang bisa tahan 5 tahun itu gak banyak banyak yang udah aneh cari kerjaannya capek gitu loh karena terlalu banyak faktor-faktor yang dia bisa pelajari tapi kalau dia sukses, sukses pengenal karena seorang pengusaha yang sukses dia punya kebebasan keuangan yang bahasa sekarang di seminar ngomongnya financial freedom ya istilahnya dia tidur pun duit itu mengalir tapi plus mereka gak bicara selain financial freedom dia punya time freedom gak banyak orang kayak raya gak punya waktu itu juga gak bagus yang bagus yang harus seimbang seimbang makanya action coach mengatakan commercial profitable enterprise that work with ours yang suatu bisnis yang udah jalan tanpa nyeh jadi dia punya waktu dan juga punya financial iya banyak orang dapat financial gak punya waktu itu sangat berumihkan sekali tuh cek ya itu perlu perlu ilmu dan perlu usaha untuk kesitu baik saya masih inget dulu ada satu pepatah ngomong kalau gak salah itu malah pepatah Jerman waktu kecil saya banyak waktu tapi gak punya duit udah gede saya mulai ya gak punya waktu ya nah gak punya duit lagi cari nextnya aja bener-bener gak punya waktu banyak duit oh ya ujung-ujungnya lo pension mestinya duit banyak waktu gitu loh harusnya pakemnya seperti coach ya berbicara dengan tentang pakem nih coach tadi coach berbicara mengenai pakem standar berbisnis kita akan coba bahas ini di segmen selanjutnya jangan kemana-mana tetap di membangun bisnis itu mudah bersama coach Cahyadi Kurniawan baik masih di membangun bisnis itu mudah bersama coach Cahyadi Kurniawan coach masih tentunya masih semangat untuk membahas iya sure mengenai pakem standar berbisnis nah itu salah satunya pengusaha harus selalu semangat oke nice salah satu yang hal penting yang harus dimiliki setiap pengusaha makanya sering ada seminar motivasi segala macam saya bilang kalau anda mau jadi pengusaha itu motivasi udah 100% harus dimiliki kalau anda gak punya motivasi gak usah jadi pengusaha ya jadi banyak orang disana masih mencari motivasi sebelum anda mendapat motivasi ke anda mau kerjain apa dan bener-bener mau kerjain jangan mulai usaha duit kamu akan lundes ya nah action coach itu kita ada sebut pakem bisnis itu dimulai dari yang disebut fondasi bisnis mastery ada empat hal yang si pengusaha itu harus sadar atau menguasai fondasi bisnis fondasi bisnis yang pertama yang tadi itu sebenernya kamu mau jalani usaha ini untuk apa mesti punya kejelasan destination bisnis kamu itu mau bisnis apa bisnis vertikal harus jelas harus jelas tujuannya apa untuk apa konsumennya apa tempatnya dimana nah waktu itu harus dimiliki ketika awal-awal buka bisnis udah harus dikit jelas tapi kita gak bisa bilang mesti jelas banget itu mah kuliah MBA untuk itu bisnesmen gak sempet begitu dia lihat peluang dia masuk tapi minimal lah dia tau dia mau jalanin ini ke salonnya gimana itu yang namanya destination ya setelah itu mulai dia coba dia mesti ngerti yang disebut cashflow cashflow profit and loss minimal sambil berjalan dia harus bisa susun neraca kalau gak ada neraca dia gak tau kondisi dia sekarang kayak apa jadi pertama cashflow kedua profit and loss ya setelah itu dia mesti susun neraca karena dengan tiga itu baru bisa digabung kamu jelas banget posisi keuangan susun neraca itu seperti apa kalau dalam bisnis-bisnis UKM atau bisnis-bisnis kecil semuanya juga bisa harus bisa harus bisa dan misinya anda datang aja ke action coach kita ada cara atas program yang simple ngajarin ke situ misalnya gimana bisa jari dengan cara coach ya neraca itu adalah kiri dan kanan kan sebelah kiri kita pakai bahasa kerennya jangan pakai bahasa accounting accounting sebutnya debit kita sebut harta own what you own apa yang kamu punya jadi disitu semua yang kamu punya itu kamu catet yang kamu punya itu dibagi long term dan short term short term itu merupakan duit dan segala stok yang apa-apa bisa yang jadi duit cepet itu long term itu adalah harta kamu mobil, rumah, segala macam, arah produksi yang didepresiasikan itu sebelah kirinya biasanya sebelah kanannya adalah piutang sama modal piutong eh apa utang dan modal utang itu jelas lah kamu utang siapa aja bahwa itu modal sama anda punya kamu suka pakai istilah income itu sama net profit tersebut hal-hal seperti ini memang hal itu memang dikuasai oleh orang penguasaan itu sampai yang besar ya sebenarnya yang menguasai disini adalah yang penting dia bisa baca dan ngerti pengusaha nggak harus bisa bikin buku dia bisa gaji accounting untuk bikinin tapi setelah itu dia keluar dari mesti ngerti kalau dia nggak ngerti ibarat aja dia nggak punya buku ibaratnya dia hanya menjalankan usaha pakai sistem coba-coba pakai instinct feeling kalau itu bahaya sekali tiba-tiba kamu bisa dikemakan orang ya collapse atau gimana baik ke step lagi itu selain meraca ya jadi pertama adalah anda mesti tahu usaha kamu mau apa ya tadi produk mau apa tujuannya mau apa kedua itu soal keuangan ketiga itu anda mesti ngerti time management time management time management adalah setiap orang sehari punya 24 jam kamu bisa atur nggak waktu anda sehingga anda selalu mengerjakan sesuatu yang penting ya tapi nggak gitu mendesak ya banyak pengusaha yang begitu sibuknya dan hasilnya kurang adalah dia nggak bisa mengalokasikan waktunya sesuatu yang diambil mendesak dia bela-belain ternyata nggak penting hal-hal seperti itu bisa membuat ya sibuk banget prioritas dan ya prioritas dan prioritas dia nggak ngerti prioritas semuanya prioritas semuanya mau dikerjain akhirnya capek hasilnya dikit itu bisa memakan kesehatan biasanya rata-rata setiap tahun dia capek nggak ada duitnya dia berhenti karena problem utama dia nggak bisa mengatur alokasi waktunya atau mengalokasikan kegiatannya yang paling penting dulu ya satu lagi ya nomor tiga atau nomor empat tergantung anda mau taruh dimana adalah soal dari worry apa yang kamu janji ke pelanggan anda harus tepat janji itu aja simple apa yang dijadikan terhadap pelanggan ya apa yang kamu janjikan ke pelanggan harus anda tepati salah satu itu standarisasi kualitas ini salah satu memang permasalahan yang sering kali dihadapi oleh para UKM atau pengusaha-pengusaha yang baru ini jadi tidak bisa memaksimalkan janji yang diberikan kepada pelanggan sehingga bisa menjadi pemberan ya hati-hati sekali jangan men apa ya bermanis bermanis-manis di muka ya ya bisa 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 tanpa kamu tahu bener-bener bisa nggak karena orang akan pegang omongan kamu kalau ternyata anda tidak bisa memberikan apa yang kamu janjikan bahasa Jepang bilang sayonara selamat tinggal nggak akan bisnis sama kamu lagi pusing mereka kadang-kadang cuma bilang ah males dah sama dia pusing ngomongnya enak tapi ya nggak bisa tidak bisa menempati apa yang dia janjikan sudah pasti karena sekali lagi bisnis kalau kamu nggak ada pelanggan bubar ya simple aja ya jadi tepat janji itu penting sekali ya jangan over promise jadi selalu under promise over dari worry ya janjinya misalkan besok selesai kalau kamu bisa selesai hari ini orang akan selesai lebih baik ya seperti yang dalam bahasa sebelumnya itu menimbulkan rasa happy ya ya mereka akan wow gitu ya itu empat dasarnya atau kita punya pakamnya kalau ini ya nggak nggak solid kemungkinan besar itu bisnis itu nggak akan tahan lama ataupun kerja setengah mati hasilnya nggak ada lama-lama capek bubaran ya 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 jadi khusus soal keuangan Anda mesti menguasain laporan keuangan itu nah bagi pengusaha yang belum ada laporan keuangan yang simple ya bisa kontak action code juga ya atau bisa kontak saya ya 081 687 3826 Atau juga ingin memiliki bukunya ya atau ada bukunya ini kalau ini buku merupakan 50 artikel mengenai the real thing happen in business ya sebenarnya ada buku pertama saya adalah membangun bisnis itu mudah disitu dijelasin dasar-dasarnya financial secara simple ya saya kurang tahu yang jeli pertama itu masih tersedia di Gramedia kalau nggak bisa kontak saya langsung 081 687 3826 Baik atau bisa langsung menghubungi redaksi Niaga TV agar kami coba kirimkan menujuannya dan sampaikan ke bantu untuk mendapatkan buku-bukunya pastinya ya Kut pembosan kita semakin menarik Kut dan semakin seru pastinya Kut namun kita akan rehat terlebih dahulu jangan kemana-mana tetap di nomor bisnis itu mudah bersama Kut Cahyadi Kurniawan Baik kembali lagi di Membangun bisnis itu mudah bersama Kut Cahyadi Kurniawan Kut tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai fondasi-fondasi bisnis dan salah satunya adalah memaksimalkan prioritas dan non-prioritas karena dengan itu bisa membantu kelancaran suatu usaha atau bisnis Kut Cahyadi ya itu kelihatannya simple ya tapi dalam kehidupan kita kita bangsa kita bangsa ramah jadi kita suka ngomong ya pemakaian Facebook Twitter itu paling ramai di dunia itu konon Indonesia tapi lihat aja bahasan kita itu lebih ke sosial bahasa bahasi kalau ulang tahun ya pasti semua selamat gitu jadi kita habis waktu terlalu banyak untuk sesuatu untuk menyenangin si pembicara tanpa keintinya ya jadi ketahuan banget mereka bisa gak bisa nentuin mana yang benar-benar prioritas mana yang enggak ya kadang-kadang rasa sungka rasa gak enak gitu ya yang menyebabkan menyita banyak waktu uang ya sehingga bisnis itu tidak efisien ya jadi sebagai seorang pengusaha sukses ya mereka tuh ngerti banget jam berapa mesti kerjain apa jam berapa kerjain apa dealnya itu juga ngomong sama orang berapa lama harus selesai termasuk meeting juga kan ada yang meeting seharian gak selesai-selesai itu curhat misalnya meeting itu satu jam maksimum dua jam selesai action nah itu hal kecil tapi kita harus membiasakan diri bagaimana memanfaatkan waktu dengan tepat mengalokasikan aktivitas sesuai prioritas biasanya untuk mengalokasikan waktu dengan baik untuk seorang bisnis kan seperti apa? ada yang namanya rutin sesuatu yang rutin dia sebenarnya harus udah plot di kalendernya jam berapa dia bangun jam berapa dia makan jam berapa dia exercise jam masuk kantor mungkin setengah jam itu ngecek email atau apa itu setiap orang punya kebiasaannya itu tolong di plot dulu ya di plot dipelajarin apakah rutin itu dia lakukan dengan baik ya setelah rutin itu lakukan baik dia harus ada waktu-waktu kosong kalau rutinnya aja dalam 8 jam gak selesai itu berarti dia gak smart artinya dia gak punya SOP itu mesti dilihat dulu orang tuh gak bisa kerja terus dalam rutin kalau kerja terus dalam rutin dia jadi robot dia jadi pengusaha tuh gak bagus dia gak sempat mikir ke depan ya inget jadi pengusaha sesuatu yang udah rutin bagus ya serahin kak tim anda tim anda jadi tidak mestinya harus kita sendiri yang menangani anda coba cek hasilnya aja jadi kamu udah nentukan apa itu rutin nextnya adalah kamu nentukan alokasikan satu jam atau setengah jam sebelum tidur ya untuk memikirkan what's next suatu pertanyaan gede untuk nanya diri sendiri apa yang saya mesti kerjain besok atau minggu ini sehingga bisnis saya bisa melojak tinggi ya itu suatu kebiasaan habit untuk dilakukan belum tentu kamu bisa jawab hari itu tapi luangan waktu selalu nanya itu begitu nanya kamu ada ide corek-corek untuk dikembangkan itu sebenarnya adalah justru poin-poin yang paling penting di dalam time management satu lagi ya tentu bikin keputusan ya kalau keputusan-keputusan yang rutin sebenarnya itu pengusaha nggak perlu putusin lagi suruh anak buah putusin tapi pengusaha sering dihadapi suatu keputusan yang akan menyebabkan perusahaan itu berkembang atau malah kehilangan duit banyak itu dia mesti putusin nah itu juga waktu-waktu untuk mengambil keputusan itu nggak gampang nah seberapa cepet dia bisa memutusin segala sesuatu dia harus punya sistem bagaimana menganalisa menyaring masalah tersebut menganalisa masalah yang terjadi dalam satu proses usaha karena mau ambil keputusan harus ada proses penyaringan masalah dan alternatif-alternatif baru action kalau nggak itu namanya ngaco hantem aja gitu loh jika kita tidak menganalisa apakah ini bisa membuat suatu sistem dalam suatu perusahaan itu bisa hancur? kalau dia nggak ada dua dia nggak analisa atau dia berarti dia nggak punya sistem atau dia punya sistem tapi dia nggak nganalisa pakai feeling banyak pengusaha-pengusaha sukses dia analisanya pakai quote-unquote feeling sebenarnya dari pengalamannya tiap hari lihat dari ini ya pasti ya begini jadi sistemnya ada tapi di otak dia orang nggak ngerti pola pikirnya bagaimana ya itu bisa terjadi kalau itu terjadi artinya perusahaannya sangat tergantung dia bahaya juga mestinya dicacak-acakan menjadi satu sistem checkpoint-checkpointnya kalau checkpoint yang memenuhi ambil keputusan go nah disitulah menentukan juga apakah pengusaha itu akan begitu aja malah hilang atau malah menjadi besar karena di detik-detik ambil keputusan itu seberapa cepat diambil keputusan dan seberapa tepat diambil keputusan banyak orang bilang momentum itu muncul cuma begini doang kalau lu nggak ambil begini lu tunggu bulan depan lain nggak tidak datang setiap waktu sebet setiap waktu datang kamu tuh lihat nggak gitu saya menarik sekali saya baca si si Richard Branson yang punya dia bilang bisnis tuh lu nggak usah pusing itu kesempatan itu kayak bus selalu datang kamu kehilangan satu kesempatan kamu lihat kan kesempatan itu terlalu sering itu bus tuh udah mampir di tempat kamu kamu nggak lihat ngobrol sama teman apa-apa taunya bus jalan baru kamu uber ketelaban lagi ya itulah dunia pengusaha kalau kamu baca koran dengan TV ya wah kesempatan udah nggak ada gitu-gitu itu ngomongan orang makro dan orang-orang orang-orang politik dan orang-orang itu aja mencari sensasi bagi pengusaha kesempatan itu selalu datang cuma kamu lihat nggak nah itulah membedakan pengusaha yang sangat sukses sama pengusaha biasa-biasa sama pengusaha bangkut yang pengusaha sukses itu selalu dia lihat kesempatan wah tuh ada peraturan ini apa yang akan terjadi ini bagus dia akan masuk ke bidang itu bukan berarti dia malam down atau positif pesimis gitu kece kalau lu pengen orang itu selalu ada up down-nya coba pengusaha sukses lebih positifnya begitu down-nya besoknya dia positif lagi dia langsung pola pikirnya berubah ya karena dia hanya fokus apa yang bisa kerjain ya nggak bisa kerjain dia nggak terlalu pusing dibanding orang yang gagal itu selalu memusingkan sesuatu yang di luar kontrol dia ya sampai ada orang bilang kan sering juga di sokpet dikelilingin kan orang yang paling hebat itu membicarakan ide ya yang nggak gitu hebat membicarakan kejadian ketiga membicarakan orang lain keempat membicarakan gosip itulah level-levelnya ide ini juga merupakan salah satu fondasi atau tidak? oh iya bisnis saya selalu punya ide dari ide pertama kamu mau dagang apa bisnis kan begitu banyak kok kamu mau milih begitu itu ide sebenarnya ya itulah tantangannya Anda apakah siap untuk jadi pengusaha selalu ngecek kamu punya passion yang kuat nggak? passion itu gairah yang tinggi energi yang tinggi kedua kamu tahu talenta ada nggak? kalau iya itu masuk udah masuk baru pelapan cari faktor ketiga yaitu leverage iya itu ada semua sistem yang pakem-pakem bisnis itu Anda harus belajar harus invest baru akan gede itu faktor kalinya tapi minimal kamu mesti punya passion kalau bangunnya males ini jelek ya itu jangan jadi pengusaha jangan coba deh ya 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 karena nggak ada yang kasihan ini loh itu jadi pengusaha itu very clear jangan main emosi-emosi ya itulah pengusaha kata kerjanya usaha usaha saya kembali lagi ke kata kerjaawan bahwa seorang usahawan adikannya adalah usaha usaha dia selalu berusaha baik ketika dia mendapatkan masalah ataupun dia terlilih suatu hutang atau dia tetap berusaha untuk bisa keluar dari permasalahan itu sebenarnya bahasa yang paling rendah yang menarik adalah dia sudah sukses dia sudah gede pun dia usaha usaha dia selalu lihat apalagi sangat menarik jiwanya begitu ya nah itu itu kebetulan di buku ini adalah ada 50 artikel itu hasil saya coaching ratusan pengusaha yang menurut saya itu setiap kali coaching saya ada tulis coaching note dan menurutkan case study yang mungkin setelah saya bukukan bisa bagi ya pengusaha-pengusaha itu ke situ dan ini di compile dalam 3 segmen satu itu leadership kedua sistem ketiga implementasi mungkin pemeriksa ada yang yang membesar buku tersebut bisa langsung bisa hubungin ke saya atau jika memang tidak ada bisa datang bisa menghubungi di nomor kecahaya di Purniawan di nomor 081 687 3826 081 687 3826 atau yang udah diterak di screen ini atau hubungi ini juga niaga niaga tv ya baik tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara kita kami ini banyak sekali perbincangan-perbincangan menarik dan bermanfaat tentunya untuk kita dan juga penulisan yang ada tv di rumah dan semoga bisa anda semuanya anda di rumah bisa mengaplikasikan pembicaraan kita hari ini dalam usaha-usaha anda sehingga usaha anda bisa lebih sukses dan bekerja lebih hampir baik pemirsa niaga tv jangan khawatir untuk tetap jangan khawatir untuk tetap jangan khawatir untuk tetap menyaksikan program program niaga tv utamanya membangun bisnis itu muda pada episode-episode yang akan datang pastinya dengan saya dan juga saya Hamza Isha pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat terima kasih selamat menikmati